Terimalah salam di dalam Dharma, namo sang yang adi budaya, namo budaya Yang saya hormati keluarga besar dari almakum Ananda Raffles Koshian Kembali sudah beberapa kali kita mengirim doa Untuk kelancaran perjalanan Ananda Raffles dalam menempuh kehidupan yang baru Dan sebagai perhatian orang tua kepada anak yang mau berpergian Segala sesuatunya sudah dipersiapkan Kapan hari dikirimi uang-uangan sebagai simbol perhatian orang tua kepada anak Agar di alam berikutnya pun mempunyai fasilitas kehidupan Hidup layak seperti hal orang-orang lainnya Kemudian juga jangan sampai kelaparan kekurangan Sarana-sarana kehidupan Sebagai simbolnya di depan altar ini juga disajikan bermacam-macam makanan-makanan ini Ini sebagai simbol perhatian orang tua kepada anaknya Yakinlah rasa simpatik, rasa kepedulian Yang ditunjukkan orang tua kepada anak Akan mengembirakan hati arwah Hati arwah yang bahagia, yang damai, yang tenang Tentunya akan mengkondisikan untuk telahirnya di alam tenang dan alam damai dan alam bahagia Pelajaran dapat kita peluleh di saat kita Berhadapan dengan orang yang meninggal Atau mengalami kehilangan keluarga yang tercinta di tengah-tengah kita untuk selamanya Ada di respon meninggalnya anggota keluarga anak Atau orang tua dengan kepedian, dengan kesedihan yang berlarut-larut terus-menerus Ini juga pernah terjadi di masa kehidupan Sang Buddha Namun bagi seorang bijaksana seperti Sang Buddha Adalah seseorang yang mampu menyadarkan Mencerahkan Masyarakat umum atau umat awam pada waitu Yang sedang mengalami kesedihan Yang sedang mengalami kemurungan, keputus asaan Karena ditinggal mati orang-orang tercinta Anak-anak orang yang tercinta Justru di tengah-tengah Sedang menghadapi kesedihan itu Sang Buddha mampu menunjukkan pencerahan Menunjukkan atau bisa membimbing Seseorang menuju pada kesucian Saya ambilkan contoh-contoh Yang telah ditulis dalam kitab suci Ada seorang ibu yang bernama Patacara Dia adalah wanita yang sangat malang sekali Kenapa dikatakan malang? Dalam waktu yang hampir bersamaan dia kehilangan Satu persatu anggota keluarganya Yang pertama ketika melakukan satu perjalanan Dengan suaminya, dengan dua anaknya Suaminya di tengah perjalanan dipatok ular berpisah Meninggal suaminya secara mendadak Karena dipatok ular berpisah Belum pulih kesedianya Melanjutkan satu perjalanan Dia menyeberangi sebuah sungai Karena sungai sangat dalam Anak satunya ditaruh di pinggir sungai Kemudian yang satunya digindong Kemudian datanglah burung elang Pemakan bangke manusia Atau bangke-bangke hewan dan binatang Dikiranya anak tadi bangke Kemudian didatangi oleh burung elang Dimakan di bawahnya Yang satunya digindongannya pun juga Hanyut di sungai Dia kehilangan suaminya Kedua anaknya dalam waktu yang bersamaan Seorang diri dia hidupnya murung Kemudian dia pulang ke rumah orang tuanya Di tengah-tengah perjalanan dia ketemu orang Yang baru saja pergi melayat Kedua orang tuanya juga meninggal Bisa kita rasakan Bapak Ibu Kehilangan orang-orang yang dicintai Dalam waktu yang bersamaan Hancur luluh perasaan dari patacara ini Kemudian patacara ini Didekati oleh Sang Buddha Diberina Sehat Kita percaya dalam agama Buddha Bahwa kelahiran saat ini Bukanlah kelahiran yang pertama kali Sebelum kita hidup saat ini Kita pernah mengalami kehidupan-kehidupan yang lalu Saat ini dan yang akan datang Kemudian Sang Buddha memberi nasihat patacara ini Bahwa kamu kehilangan anggota keluargamu Bukan terjadi dalam kehidupan saat ini saja Kelahiran-kelahiran yang lalu bubun Kamu pernah kehilangan-kehilangan Saudaramu, familimu, suamimu Setara terus menerus Apakah kamu akan meratapi terus Sekalipun air matamu habis Darahmu itu mengering Badanmu hancur pun juga tidak pernah Kamu akan memulihkan kondisimu Apabila kamu tidak bisa menerima Perpisahan-perpisahan dari orang yang kamu cintai Bahwa hukum kematian berlaku siapapun Ada sebuah ilustrasi penggambaran Di pohon kelapa itu Buah kelapa itu bisa jatuh Itu tidak usah menunggu Nanti kelapanya kalau tua Cengkir, beluluk Itu juga bisa jatuh Demikian pula kehidupan yang kita jalani Setelah seseorang lahir Umur berapa Dimana selalu dibayangi dengan Kematian-kematian Siapa yang pernah dilahirkan Pasti suatu saat nanti Apa penyebabnya Pasti akan mengalami kematian Karena itu sudah menjadi hukum alam Hukum kudrati Manusia yang pernah lahir Makhluk yang pernah lahir Harus tunduk pada hukum ketidakkekalan Namun kematian disini Adalah kematian fisik Sebetulnya kematian rohani Itu tidak pernah terjadi Kemudian yang kedua Seorang ibu yang bernama Kesa Gutami Dia kehilangan anak tunggalnya Bisa kita gambarkan Anak tunggal adalah Satu-satunya harapan hidup Dalam keluarga Dia kehilangan Sampai stres berat Bahkan mencari obat Yang bisa Memulihkan kondisi anaknya Menghidupkan kembali Dicarinya Bici lada Namun sayangnya Bici lada yang diketemukan itu Berasal dari keluarga-keluarga Yang pernah mengalami kematian juga Dia menyadari bahwa kematian Ditinggal kematian anak Bukan saja terjadi Dalam keluarganya sendiri Ditinggal anak Bukan saja terjadi Dengan anaknya sendiri Keluarga-keluarga yang lain pun Juga pernah mengalaminya Dia tercerahkan Kemudian ada seorang ibu juga Yang bernama Wisaka Dia menangisi terus-menerus Tiap hari cucunya yang meninggal Padahal dia mempunyai cucu yang cukup banyak Sang Buddha mengatakan Cucumu sangat banyak Kalau apabila tiap hari Setiap hari mati Apakah kamu akan nangis terus Ya tidak Sang Buddha Kenapa Ya tidak ada gunanya Saya menangisi Malah justru bikin Sakit badan saya Demikian pula Bapak ibu sekalian Tidak dipungkiri Orang yang pernah berkumpul Anak yang pernah berkumpul Sekian lama Sekian tahun Tidak Dengan begitu mudah Kita merelakan Melepaskannya Namun bagaimanapun juga Kita apabila ingin menantang Hidupan Kepala Terima kasih telah menonton